Kisah Sibangau Putih, Jilip 26 Sumaceng Leong dan istrinya, biarpun tinggal di dusun Hangcun di luar kota Chin An yang jauh dari keramaian, jauh pula dari urusan para pendekar di dunia persilatan, tapi ada saja kenalan yang memerlukan singgah di dusun itu untuk mengunjungi suami istri terkenal ini dan menyampaikan penghormatan mereka. Oleh karena itu, berita tentang gerakan orang-orang Kengau yang memberontak di perbatasan utara, dipimpin oleh Siang Koan Lohan sebagai ketua Tiat Leong Pang, dapat pula mereka dengar dan hal ini mengejutkan hati mereka. Sungguh mengherankan sekali berita itu, kata Sumaceng Leong kepada Kambieng, istrinya. Padahal, sudah lama nama Siang Koan Tek atau Siang Koan Lohan sebagai ketua Tiat Leong Pang amat terkenal. Perkumpulan itu bahkan pernah berjasad terhadap pemerintah Manchu, dan kalau tidak salah, aku pernah mendengar bahwa Siang Koan Lohan dihadiahi seorang puteri dari keluarga Kaisar untuk menjadi istrinya. Bagaimana sekarang tersiar berita bahwa dia memimpin orang-orang Kengau untuk mengadakan pemberontakan? Sungguh aneh. Hal seperti itu mungkin saja terjadi, berkata istrinya. Bagaimanapun juga, sebagai seorang pendekar yang gagah, tentu Lohan juga merasa kurang puas melihat betapa bangsa dan tanah air dijajah oleh orang-orang Manchu. Kalau sekarang dia mengadakan gerakan perjuangan untuk menentang pemerintah penjajah, apakah anehnya hal itu? Kalau dia menggerakan orang-orang gagah dan rakyat yang tertindas untuk berjuang menentang penjajahan Manchu, hal itu tidaklah aneh dan tidak mengkhawatirkan. Akan tetapi, menurut berita yang kita dengar itu, dia menggerakkan orang-orang Kengau, sungai Telaga, golongan hitam dan sesat. Ini amat berbahaya karena perjuangan itu jelas bukan demi rakyat, bukan untuk bangsa dan tanah air, melainkan mengandung pamrih untuk golongan itu dan celakalah rakyat jelata kalau hal itu terjadi. Mereka, kalau menang, bahkan akan lebih jahat dan kejam daripada pemerintah penjajah sendiri. Kambieng memegang lengan suaminya. Sudahlah, kenapa kita harus memusingkan kepala turut memikirkan urusan pemerontakan? Itu urusan pemerintah dan bukankah pemerintah mempunyai pasukan yang kuat untuk memerantasnya? Bukan urusan kita untuk mencampurinya. Hanya, aku teringat kepada anak kita. Kemana perginya Lian Ji? Engkau tahu, watak anak itu masih sangat keras sehingga kalau ia mendengar tentang persekutuan golongan hitam itu, tentu ia akan maju menentangnya. Sumaceng Liong mengangguk. Itulah yang ku khawatirkan. Ia memang telah memiliki ilmu kepandayan yang cukup untuk memeladiri, namun kalau ia sampai mencampuri urusan pemerontakan itu dan ia turut menentang tiat liongpang, sungguh berbahaya. Tingkat kepandayan siang koan lohan amat tinggi, belum tentu anak kita yang kurang pengalaman itu akan mampu menandinginya. Apalagi kalau diingat bahwa siang koan lohan mengumpulkan banyak tokoh sesat seperti yang beritanya kita dengar. Kambieng mengerutkan alisnya. Lalu bagaimana baiknya? Kita harus menyusulnya dan melindunginya. Suaminya mengangguk-angguk. Tapi tidaklah mudah mencari anak kita itu. Sebaiknya kita pergi berkunjung ke pertapaan Kandasumat Chiang bun. Tentu dia sudah tiba di tempat itu untuk menyampaikan pesan kita, dan dari sana kita bisa mengikuti jejaknya, karena tentu bun ko tahu kemana anak itu pergi setelah meninggalkan tempatnya. Karena mengkhawatirkan keadaan anak tunggal mereka yang tercinta, sepasang suami istri perkasa ini lalu berkemas dan meninggalkan rumah mereka menuju ketapasan di mana Sumat Chiang bun bertapa, untuk mulai mencari jejak putri mereka. Suami istri yang sakti ini sudah lama tidak pernah memasuki dunia ramai, apalagi ikut mencampuri urusan dunia persilatan. Belasan tahun lamanya mereka hidup dengan tenang dan tenteram di dusun Hangcun. Dan kini, begitu meninggalkan rumah, apalagi setelah mereka tiba di luar dusun, timbul kegembiraan dalam hati mereka. Jiwa petualangan mereka bangkit kembali. Di waktu muda, mereka adalah orang-orang yang suka bertualang, menghadapi banyak macam bahaya sebagai pendekar-pendekar yang setiap saat siap menentang kejahatan. Kegembiraan itu jelas nampak pada wajah mereka yang berubah cerah. Bagaikan suami istri yang sedang bertamasya saja mereka berjalan perlahan menuruni bukit kecil, menuju ke padang rumput di kaki bukit yang menjadi permulaan sawah dan ladang yang amat luas, dengan warna hijau menguning menyedapkan mata. Bau tanah dan tanaman gandum yang harum memasuki hidung mereka, bersama hawa udara yang amat segar dan nyaman. Akan tetapi, tiba-tiba mati mereka yang sudah terlatih dan amat tajam melihat sesuatu yang menarik perhatian mereka. Jauh di sana, di luar padang rumput yang membatasi padang rumput dengan sawah ladang, nampak ada beberapa orang manusia bergerak-gerak. Dari tempat jauh mereka itu nampak kecil sekali, akan tetapi gerakan-gerakan mereka itu dapat dikenal suami istri ini sebagai gerakan orang-orang berkelahi dengan ilmu sila tinggi. Di sana ada orang-orang berkelahi berkata kambieng kepada suaminya. Seorang dikeroyok oleh tujuh lawan. Benar, kata suaminya, seolah-olah suami istri ini sedang mengadu ke tajaman mati mereka. Yang seorang itu agaknya wanita, sedangkan pengeroyoknya seorang wanita dan enam orang pria. Mendengar ucapan suaminya itu, kambieng mengerahkan tenaganya memandang dan ia pun berseru membenarkan. Hayo cepat kita ke sana teriak wanita sakti itu. Tanpa menanti jawaban suaminya, kambieng sudah meloncat ke depan dan berlari secepat angin menuruni bukit. Sumaceng Leong juga segera mempergunakan ilmunya berlari cepat, mengejar istrinya. Karena keduanya mempergunakan ilmu berlari cepat yang hebat sekali, maka tak lama kemudian mereka berdua pun sudah tiba di tempat perkelahian itu. Memang pengelihatan Sumaceng Leong dari jauh tadi tidak keliru. Nampak seorang gadis cantik manis berusia kurang lebih 21 tahun sedang dikeroyok oleh seorang wanita setengah tua dan enam orang laki-laki. Para pengeroyok itu rata-rata memiliki ilmu kepandayan yang tinggi, namun gadis muda itu pun hebat sekali ilmu selatnya. Melihat betapa gadis cantik manis itu memainkan ilmu pedang yang aneh, namun yang tidak asing baginya, Sumaceng Leong segera berkata kepada istrinya. Mari kita bantu gadis itu, bubarkan para pengeroyoknya sebelumnya celaka. Memang pada saat itu, gadis berpedang itu sudah terdesak hebat karena memang para pengeroyoknya memiliki kepandayan yang tinggi sekali, bahkan wanita setengah tua itu agaknya jauh lebih menonjol tingkat kepandayanya dibanding para pengeroyok lain. Sesungguhnya, tidak mengherankan jika para pengeroyok itu amat liai, karena wanita setengah tua itu bukan lain adalah Sin Kiam Moli, tokoh sesat yang menjadi pembantu utama dari Siang Koan Lohan. Dan selain Sin Kiam Moli, di antara mereka terdapat pula Toat Beng Kiam Mong Giam San E yang menjadi rekan dan juga kekasihnya, dan lima orang lain yaitu kaki tangan Tiat Leong Pang yang sedang mengadakan pemerontakan. Ada pun gadis cantik manis yang sedang dikeroyok itu adalah Hang Li. Seperti telah kita ketahui, gadis perkasa ini memang sedang menuju Dusun Hang Chun di luar kota Chin An di Provinsi Santung, di Lembah Wan Ho untuk berkunjung ke rumah Sumat Ceng Leong seperti yang dipesan oleh ayah ibunya. Ketika tiba di padang rumput di kaki bukit itu, tiba-tiba ia bertemu dengan seorang laki-laki setengah tua pesolek yang genit dan ceriwis sekali. Pria itu adalah Toat Beng Kiam Mong Giam San E. Sudah menjadi wata atau ciri khas dari tokoh sesat yang berjulukan Raja Pedang ini untuk tidak melewatkan setiap kesempatan bertemu dengan wanita cantik. Selalu saja dia mengganggu dan berusaha mendapatkan wanita itu dan kalau hatinya tertarik, dia tidak peduli lagi siapa wanita itu, istri orang atau anak gadis orang. Dia akan berusaha menundukannya, mungkin dengan bujuk rayu mengandalkan kegantengannya, kalau tidak, dia akan menggunakan kepandainya untuk mendapatkannya. Dia tidak pantang mempergunakan kekerasan memperkosa wanita itu. Melihat seorang gadis melakukan perjalanan seorang diri di tempat sunyi itu, apalagi gadis itu cantik manis sekali, segera hati Giam San E. terpikat dan ia pun menghadang sambil cengar cerigir menyeringai untuk memikat. Baru beberapa hari dia dan Sintia memoli bersama beberapa orang kaki tangan mereka tinggal mondok di dusun berdekatan dalam tugas mereka menghimpun tenaga bantuan untuk gerakan yang dilakukan oleh Tiat Leong Pang. Selamat pagi, Nona Manis. Dari mana hendak ke manakah? Dan bolehkah ku temani Nona yang berjalan sendirian saja supaya tidak kesepian demkian tegur toat beng Giam San E kepada kau Hang Li. Wajah yang bulat telur itu menjadi merah dan mati yang jeli lebar itu mengeluarkan sinar berapi. Hang Li adalah seorang gadis yang cantik dan manis sekali dan sudah lama melakukan perjalanan seorang diri, maka sudah tidak aneh baginya melihat sikap pria yang mencoba untuk menggodanya. Dan setiap kali digoda pria secara kurang ajar, dia pasti turun tangan menghajar pria yang sama sekali tidak menyangka bahwa dia berhadapan dengan seorang pendekar wanita yang liai sekali. Kini melihat sikap pria setengah tua yang amat ceriwis itu, Hang Li yang juga pandai bicara lalu tersenyum simpul, menahan kemarahannya yang membuat kedua pipinya kemarahan itu. Hem, orang tua, pernahkah hengkau bercermin? Melihat gadis itu tersenyum simpul yang membuat wajahnya makin manis, dan melihat kedua pipi yang halus itu kemarahan yang disangkanya gadis itu malu-malu kucing, Giam San Ek tidak marah mendengar gadis itu menyebutnya orang tua. Dia merabah rambutnya, dan meneliti pakaiannya apakah ada yang kusut, lalu menjawab, Tentu saja, nona manis. Aku selalu membawa cermin kemanapun aku pergi. Lihat dan seperti bermain sulap saja, tangan kirinya yang bergerak itu telah mengeluarkan sebuah cermin kecil dari saku bajunya. Melihat betapa ucapannya tadi itu dianggap benar-benar dan orang itu benar-benar pula mengeluarkan sebuah cermin, kau Hang Li tak dapat menahan ledakan ketawanya. Hem, manusia tak tahu diri. Kalau engkau sering bercermin, apakah hengkau belum juga melihat betapa engkau ini sudah tua? Akan tetapi engkau masih pesolek, genit dan suka menggoda gadis muda seperti aku. Tidak malukah engkau? Mana mungkin orang macam Giam San Ek memiliki perasaan malu? Teguran Hang Li ini hanya dianggapnya main-main saja, bahkan disangka sebagai tanda bahwa gadis itu menanggapi godaannya. Hahaha, nona manis. Betapapun tuanya seorang laki-laki, kalau melihat gadis manis sepertimu ini, siapa yang tidak menjadi tergila-gila? Hayolah, tak usah malu-malu, mari ikut dengan aku bersenang-senang berkata demikian. Tauat Beng Kiamong Giam San Ek mengulurkan tangannya untuk mencubit dagu gadis itu. Tentu saja kau Hang Li menjadi marah melihat sikap orang ini makin berkelanjutan, bahkan makin berani hendak mencolek dagunya. Dengan mudah ia mengelap dengan mundur selangkah, dan tangannya menampar keras sekali ke arah muka orang. Giam San Ek sama sekali tidak mengira bahwa gadis manis itu berani menamparnya, maka ia cepat mengelak. Akan tetapi karena memandang rendah, dia bergerak kurang cepat sehingga walaupun mukanya tidak kena ditampar, undaknya masih terserempet ujung tangan gadis itu. Dia terkejut, baru tahu betapa tamparan itu mengandung tenaga yang sangat kuat, maka dia pun melangkah mundur sambil memandang dengan alis berkerut. Eh ha ha, engkau hendak membalas keramahan orang dengan pukulan bentaknya, kini kurang ramah. Keramahanmu hanyalah kekurang ajaran, dan aku adalah seorang gadis yang tidak sudi kau permainkan. Pukulanku adalah pukulan untuk menghajar laki-laki kurang sopan macam kalian ini dan sekarang kau Hang Li sudah menerjang ke depan, mengirim tamparan bertubi-tubi. Gerakannya tentu saja cepat dan kuat sekali. Toat Beng Kiamong Giam San Ek mengelak dan menangkis dua kali. Duh! Plak! Pertemuan dua tangan mereka membuat keduanya terkejut. Hang Li juga kaget karena ternyata dalam tangkisan tangan lawan itu terkandung tenaga Sinkang yang amat kuat, sedangkan Giam San Ek tentu saja kaget sekali karena pertemuan lengan itu membuat tubuhnya hampir terjengkang kalau saja dia tidak dapat meloncat ke belakang. Kini dia memandang gadis itu penuh perhatian, dan baru tahu bahwa dia berhadapan dengan seorang gadis yang memiliki ilmu silat tinggi dan tenaga dalam yang kuat. Ahaha, kiranya engkau memiliki sedikit kepandayan, pantas sikapmu jual mahal bentak Giam San Ek dan dia pun sudah menerjang lagi dengan cepat dan ganas, menyerang dengan sungguh-sungguh, bukan sekedar ingin memegang atau mencolek. Akan tetapi, sekali ini dia kecelik dan bukan hanya gadis itu mampu menghindarkan diri dari semua perkamannya, bahkan membalas tidak kalah dasyatnya sehingga membuat Toat Beng Kiamung itu terdesak mundur. Kalau dilanjutkan perkelahian tangan kosong itu, tentu dia akan kalah, karena Kau Hangli adalah cucu pendekar Naga Sakti Gulun Pasir, ahli silat tangan kosong dengan ilmu silat Sin Leong Chiang Hoat, dan juga istrinya ahli silat tangan kosong Hontok Chiang, silat tangan Selat Saracun. Kedua ilmu silat ini telah diwarisi Hangli dari ayahnya, yaitu Kau Chin Leong. Juga dari ibunya, cucu pendekar Super Sakti Pulau S gadis bermata lebar ini telah mewarisi ilmu-ilmunya. Maka, tidaklah mengherankan kalau Toat Beng Kiamung Giam San Ek terdesak hebat setelah mereka berkelahi selama belasan jurus saja. Shingga. Nampak sinar berkelebat ketika Giam San Ek yang berjuluk Raja Pedang pencabut nyawa itu menghunus pedangnya dan mengelebatkan pedang itu di depan tubuhnya. Melihat ini, Hangli juga mencabut pedangnya. Giam San Ek yang berwatak tekebur itu tertawa mengejek, memandang rendah. Hahaha, Nona Manis. Dengan tangan kosong memang aku sama sekali tidak berhasil mengalahkanmu, akan tetapi ketahuilah dengan siapa engkau berhadapan. Aku Giam San Ek, terkenal dengan julukan Toat Beng Kiamung, Raja Pedang pencabut nyawa, sungguh sangat disayangkan bahwa seorang gadis jelita seperti engkau terpaksa harus tercabut nyawanya oleh pedangku. Tak perlu banyak cakap, lihat pedangku mentak Hangli dan ia pun sudah memutar pedangnya dan menyerang dengan dasyatnya. Hahaha, Iit. Dengan lagak mengejek Giam San Ek menangkis serangan, membuat putaran dengan pedangnya dan membalas dengan tusukan ke arah dada Hangli. Akan tetapi, gadis itu bukan hanya tangguh dalam ilmu silat tangan kosong, juga dia sangat lihai dengan pedangnya. Dia memainkan bantok Giam Sud dan biarpun ilmu pedang ini paling tepat dimainkan dengan pedang bantok Giam milik neneknya, akan tetapi dengan pedang di tangannya pun yang tidak beracun, ilmu pedang itu tetap hebat. Kalau tadinya Giam San Ek masih mengejek dan memandang rendah, makin lama dia menjadi makin kaget mendapat kenyataan betapa lihainya gadis itu dengan pedangnya. Apalagi mencari kemenangan dengan mudah, baru mempertahankan dirinya agar tidak sampai terkena pedang lawan saja sudah merupakan hal yang tidak mudah baginya. Bahkan makin lama si Raja Pedang yang sombong ini menjadi semakin terdesak. Selagi Giam San Ek semakin kebingungan, muncullah bala bantuan baginya yang amat membesarkan hatinya karena yang muncul itu bukan lain adalah kekasihnya, Sintia Memoli yang lebih lihai darinya dan lima orang anak buahnya, yaitu tiga orang anggota Ang Imopang dan dua orang murid Tiat Leongpang yang semuanya memiliki ilmu silat yang sudah boleh diandalkan. Melihat betapa kekasih dan rekannya itu terdesak oleh seorang wanita muda yang lihai sekali, Sintia Memoli segera mengeluarkan pedang dan kebutannya, lalu ikut terjun ke dalam pertempuran. Lima orang kawannya juga segera mengeluarkan senjata masing-masing dan kini Hang Li harus menghadapi pengeroyokan tujuh orang lawan tangguh. Akan tetapi, gadis perkasa ini tidak menjadi gentar meskipun kini ia terkepung, terhimpit dan terdesak karena pihak para pengeroyoknya memang amat kuat, jauh lebih kuat daripadanya. Namun, dengan putaran pedangnya, dibantu tangan kirinya yang mendorong disertai tenaga suat Im Sintang, satu di antara ilmu dari Pulau Es yang sangat hebat karena dorongan tangan itu mengeluarkan hawa dingin yang amat kuat, ia melindungi dirinya. Ketika Sumacem Leong melihat dorongan tangan kiri ini, yakinlah dia bahwa gadis itu tentulah keluarga Pulau Es, anggota dari keluarganya sendiri. Siapa lagi gadis itu kalau bukan puteri dari encinya, Sumahui, yang bernama Kau Hong Li. Dia lupa lagi akan wajah keponakannya itu, apalagi karena bertahun-tahun tidak pernah berjumpa, akan tetapi pukulan itu bagaimanapun juga akan dikenalnya dengan baik. Jangan takut, kami datang membantumu kata Cheng Leong yang semenjak tadi sudah menganjurkan istrinya untuk membantu gadis yang dikeroyok. Kini tubuhnya berkelebat menerjang ke depan, dan melihat betapa yang paling melihai di antara para pengeroyok itu adalah wanita yang berpedang dan memegang kebutan, maka dia pun lalu menerjang wanita itu dengan totokan Coan Kut Chi. Coan Kut Chi, jari penembus tulang, adalah suatu ilmu yang dahsyat sekali, yang dipelajari Sumaceng Leong dari Hak Im Oong, gurunya yang juga seorang datuk kaum sesat yang dahulu amat terkenal. Terdengar suara mencicip di barengi angin yang kuat bukan main menyambar ke arah Sin Kiam Oli. Wanita ini terkejut bukan main, cepat menyambut dengan kebutannya. Akan tetapi, begitu bertemu dengan jari tangan Cheng Leong, bulu kebutan itu rontok dan wanita itu merasa betapa lengannya yang memegang kebutan tergetar hebat. Ia membalas dengan tusukan pedang, namun didahului oleh tendangan Soan Hang Tui, tendangan angin badai, yang cepat dari Cheng Leong, membuat wanita itu cepat-cepat melempar diri ke belakang. Jaris perutnya tertendang dan kini Sin Kiam Oli benar-benar kaget bukan main, tidak menyangka akan bertemu dengan lawan sehebat ini. Ia kemudian berkemak kemik sambil menudingkan pedangnya ke arah Sumaceng Leong, mengerahkan kekuatan sihirnya dan membentak. Engkau yang berani melawan aku, berlututlah. Akan tetapi laki-laki tinggi besar yang gagah perkasa itu malah tertawa bergelak. Tentu saja sihir itu tidak dapat mempengaruhi Cheng Leong karena pendekar ini pun telah mempelajari ilmu sihir dari ibunya sendiri, yaitu mendiang nenek Teng Siang En. Sambil tertawa, Cheng Leong juga mengerahkan kekuatan sihirnya dan tiba-tiba saja Sin Kiam Oli juga tertawa bergelak, tidak dapat menahan gelihatinya karena terseret oleh suara ketawa Cheng Leong. Sambil tertawa, Cheng Leong sudah melakukan gerakan-gerakan mendorong dengan dua tangannya silih berganti, yang kanan dengan hawe yang Sinkang mengeluarkan hawa panas, dan yang kiri mengeluarkan hawa dingin dengan suatim Sinkang. Sink yang memoli sedang terkejut bukan main karena melihat dirinya tertawa tanpa dapat dikuasainya. Cepat dia mengerahkan tenaga untuk melawan pengaruh tawa itu. Dan pada saat itu, lawannya sudah menyerangnya dengan dua ilmu yang hebat dari Pulau Es tentu saja ia menjadi kaget bukan main dan hanya dengan melempar tubuh ke belakang kemudian bergulingan saja, wanita ini dapat terhindar dari pukulan lawan yang dasyat. Sementara itu, Kambi Eng juga sudah mencabut suling emasnya dan kini suling itu mengaung-aung ketika ia mainkan ilmu pedang gabungan antara Kuai Long Kiam Sud dan Kim Xiao Kiam Sud. Ilmu ini pun merupakan satu di antara ilmu-ilmu tertinggi pada waktu itu, dan yang diserang oleh Kambi Eng adalah Toat Beng Kiamong Giam San Ek. Orang ini terkejut, mencoba untuk memutar pedangnya. Akan tetapi tangkisannya tidak dapat menahan suling itu yang terus menerobos di antara sinar pedangnya sehingga mengancam ulu hatinya. Giam San Ek berteriak kaget dan melempar tubuh ke samping, lalu meloncat agak jauh dengan keringat dingin membasahi tubuhnya. Nyaris dia celaka oleh suling wanita cantik dan gagah itu. Meski ia pangling dan tidak mengenal suami istri perkasa yang datang membantunya, akan tetapi begitu menyaksikan gerakan-gerakan mereka, apalagi melihat Kambi Eng memainkan suling emas, K.O. Hang Li segera dapat menduga siapa adanya mereka. Pak Man Leong dan Bibi Eng, terima kasih kalian sudah datang membantuku teriaknya dan tendangan-tendangannya langsung membuat kelima orang pengeroyuknya menjadi kalang kabut. Sin Kiam Moli dan Toat Beng Kiamong adalah dua orang yang cerdik dan licik. Melihat kehebatan musuh, mereka berdua tanpa banyak cakap lagi lalu melarikan diri, diikuti oleh lima orang anak buah mereka yang juga menjadi ketakutan. K.O. Hang Li meloncat untuk mengejar, akan tetapi Suma Ceng Leong mencegahnya. Musuh yang lari jangan dikejar kata pendekar ini. Dia maklum betapa lihainya lawan, dan tentu licik sekali sehingga mengejar mereka amatlah berbahaya. Siapa tahu mereka itu lari ke tempat kawan-kawan mereka. K.O. Hang Li mentaati cegahan pamannya, tetapi ia mengerutkan alisnya memandang ke arah menghilangnya tujuh bayangan orang itu dan berkata, Sayang, seharusnya mereka itu ditumpas, terutama sekali wanita itu. Lalu, seperti baru teringat bahwa baru saja ia berjumpa dengan paman dan bibinya, gadis itu memberi hormat dan berkata, Saya segera mengenal paman dari gerakan paman, dan mengenal bibi setelah melihat suling emas itu. Kami pun mengenalmu setelah melihat gerakan silatmu, Hang Li, kata Kambieng sambil mengamati wajah yang cantik manis itu. Hang Li, siapakah wanita tadi? Ia kelihatan lihai sekali, dan melihat senjatanya pedang dan kebutan, mengingatkan aku akan seorang iblis betina. Dugaan paman benar. Ia adalah Sin Kiam Oli. Ah suami istri itu terkejut. Agaknya ia tidak mengenal saya lagi, paman, karena ketika ia menculik saya, ketika itu usia saya baru 13 tahun. Akan tetapi, saya tidak akan pernah dapat melupakan iblis itu dan tadi, begitu bertemu, saya segera mengenalnya. Padahal, saya memang sengaja hendak mencari dan membunuhnya kata gadis itu penuh semangat. Ia teringat akan pengalamannya ketika berusia 13. Tahun, pernah ia diculik oleh iblis betina itu, bahkan kemudian diakui sebagai anak angkat dan murid. Akan tetapi ia kemudian tahu bahwa sikap baik iblis betina itu hanya siasat belaka. Suma Cheng Liong menatap tajam wajah Kau Hang Li, diam-diam merasa heran kenapa gadis ini seolah-olah diracuni dendam. Padahal, dia mengenal benar pribadi ayah dan ibu gadis ini, orang-orang yang berjiwa pendekar dan tidak mudah dikuasai dendam. Hang Li, kenapa engkau ingin membunuhnya dan nampaknya engkau amat membenci wanita itu? Apakah karena ia dahulu menculik mutannya Cheng Liong tak puas? Hang Li menarik napas panjang. Memang saya sedang menuju ke rumah Paman untuk menceritakan hal ini. Saya tidak mendendam karena ia pernah menculik saya, Paman. Akan tetapi karena ia dan kawan-kawannya telah menyerbu ke rumah kakek dan nenek di gulun pasir. Mereka mengeroyok dan berhasil membunuh kakek, nenek dan juga lociampu wantek hoat, bahkan membakar istana gulun pasir. Ihkambi yang berseru kaget. Suma Cheng Liong juga terkejut sekali. Apa? Bagaimana mungkin ia dapat membunuh lociampu kawo kocu, istrinya, dan bahkan lociampu wantek hoat? Hampir dia tidak percaya bahwa ada orang mampu membunuh tiga orang sakti itu, apalagi kalau orang itu hanya wanita tadi dan kawan-kawannya. Ayah, ibu dan saya sendiri tadinya juga merasa amat terkejut, heran dan tidak percaya, Paman. Akan tetapi pembawa berita itu adalah murid dari ketiga orang tua sakti itu sendiri, Hong Li lalu mengulang cerita tentang peristiwa di istana gulun pasir itu seperti yang didengarnya dari Tan Sin Hong. Suami istri perkasa itu mendengar dengan penuh perhatian. Wajah mereka dibayangi duka mendengar akan kematian tiga orang tua yang sakti itu. Setelah Hong Li selesai bercerita, Kambi yang tidak sabar lagi bertanya. Tiga orang tua yang sakti itu tewas semua, akan tetapi bagaimana mungkin murid mereka itu dapat hidup dan dapat menceritakan peristiwa itu kepada keluargamu. Kami juga berpendapat demikian dan dengan penasaran menanyakan hal itu kepada Tan Sin Hong. Dan ternyata bahwa pada saat penyerbuan terjadi, murid itu sama sekali tidak berdaya. Ia baru saja menerima pengoperan tenaga sakti dari tiga orang gurunya dan selama satu tahun dia pantang mempergunakan tenaga sakti karena hal itu berarti akan membunuh dirinya sendiri. Oleh karena itulah maka dia tidak dapat melakukan perlawanan, karena sekali mengerahkan tenaga, dia akan mati konyol. Mendengar ini, Cheng Liong menarik napas panjang. Air, sungguh menyedihkan. Akan tetapi bagaimanapun juga, tiga orang lociampu itu sudah tua sekali dan mereka tewas sebagai orang-orang gagah, gugur dalam menghadapi orang-orang sesat. Heran sekali nasib mereka sama benar dengan nasib kakek dan nenek nenekku di Pulau Es. Gugur dalam menghadapi penyerbuan tokoh-tokoh sesat. Sekarang aku paham. Tentu setelah mengoper tenaga sakti kepada murid mereka itu, ketiga orang lociampu itu mengalami kekurangan tenaga dan pada saat itu, para tokoh sesat datang menyerbu. Bagaimanapun juga, hampir semua penyerbu itu tewas, dan ini membuktikan bahwa ketiga orang lociampu yang sudah berusia tinggi sekali itu memang masih luar biasa hebat. Nyawa manusia di tangan Tuhan. Kalau Tuhan sudah menghendaki, maka ada saja penyebab kematian seseorang. Kita tidak mungkin dapat mengelakkan kehendak Tuhan. Beruntung sekali bahwa saya dapat bertemu dengan Jiwi di sini sehingga bukan saja Paman dan Bibi dapat menyelamatkan saya dari tangan orang-orang jahat itu, tetapi juga saya tidak kecelik berkunjung ke rumah Paman dan Bibi yang kosong. Sebenarnya, kemanakah Paman dan Bibi hendak pergi, maka kebetulan berada di sini? Kami memang sengaja meninggalkan rumah karena sudah mendengar akan gerakan pemberontakan yang kabarnya dilakukan oleh Tiat Leongpang dibantu oleh para tokoh sesat. Karena anak kami Sumalian juga sedang merantau, maka kami merasa sangat khawatir dan ingin mencarinya. Ahaha, Paman. Kebetulan sekali belum lama ini saya bertemu dengan adik Sumalian. Hang Li segera bercerita mengenai pertemuan dirinya dengan Sumalian yang diawali perkelahian karena kesalahpahaman ketika Hang Li mengejar seorang laki-laki yang menculik seorang anak laki-laki. Pertemuan itu singkat saja, Paman. Kami lalu berpisah, saya pergi berkunjung kepada Paman, sedangkan adik Lian terus melanjutkan pengejaran terhadap laki-laki penculik anak-anak itu. Di mana terjadi peristiwa itu? Di kota Bangkoan. Kalau begitu, kami akan cepat mencari jejaknya di sana, kata Cheng Leong. Mereka kemudian berpisah. Cheng Leong dan Bieng segera menuju ke kota Bangkoan, sedangkan Hang Li mencoba untuk mencari jejak Sin Kiam Mo Li yang tadi melarikan diri bersama kawan-kawannya. Ia kini bersikap lebih berhati-hati, maklum bahwa Sin Kiam Mo Li mempunyai banyak kawan yang lihai. Menghadapi wanita itu sendiri, ia tak gentar, akan tetapi kalau dikeroyok banyak orang seperti tadi, ia bisa celaka. Akan tetapi, ketika mereka tiba di kota Bangkoan, tentu saja suami istri pendekar itu sama sekali tidak dapat menemukan lagi jejak putri mereka. Tidak ada seorang pun tahu tentang Sumalian, apalagi mengenai penculik anak-anak, oleh karena memang kedua orang ini meninggalkan kota itu secara diam-diam, di waktu malam pula. Dari tempat ini, Sumaceng Leong dan Kambieng lalu pergi ke Pegunungan Tapasan untuk mengunjungi pondok tempat tinggal Sumaciyang Bun. Sebelum pergi, Sumalian telah mereka pesan untuk berkunjung ke rumah pamannya itu dan membujuk Sumaciyang Bun yang hidup sebatang kele untuk tinggal bersama mereka di Dusun Hangcun. Tentu Sumaciyang Bun akan dapat memberi keterangan kemana selanjutnya putri mereka itu pergi setelah berkunjung ke sana. Dugaan mereka yang juga menjadi harapan mereka memang tidak keliru. Di tempat kediaman Sumaciyang Bun, mereka memperoleh keterangan yang banyak. Sumaciyang Bun menyambut mereka dengan gembira sekali dan pendekar ini merangkul adiknya dengan sepasang mece basah. Dia telah merasa rindu sekali kepada Sumaceng Leong dan pertemuan ini sungguh membuat dia terharu dan juga gembira. Bagaimana, Bun Ko, engkau tentu sehat-sehat saja, bukan? Engkau nampak sehat dan segar. Engkau juga semakin gagah saja, Leong T. Dan istrimu ini juga semakin gagah dan cantik kata Sumaciyang Bun. Kambieng tertawa, mukanya berubah agak kemerahan. Ah, Bun Ko, kok ini bisa saja? Orang sudah semakin tua, mana mungkin semakin cantik? Seorang anak laki-laki muncul. Usianya baru tujuh tahun lebih, tetapi keadaan anak ini sungguh mengagumkan hati Sumaceng Leong dan Kambieng. Anak itu mempunyai wajah yang tampan dengan sepasang mece yang tajam bersinar penuh semangat dan keberanian, juga mengandung kecerdikan. Ah, Bun Ko telah memiliki seorang murid yang baru? Dia baik sekali, Bun Ko. Sumaciyang Bun tersenyum. Anak ini hanya titipan, yang menitipkannya di sini adalah putri kalian. Tentu saja suami istri itu terkejut dan girang sekali. Sumalian, anak kami keduanya hampir berbareng bertanya. Sumaciyang Bun mengangguk, kemudian dia mengajak mereka semua duduk di dalam pondoknya yang tidak besar namun karena mempunyai banyak jendela maka terbuka dan sejuk hawanya. Lalu dia menceritakan tentang kunjungan Sumalian dan Tan Sin Hang dan tentang Yohan yang dititipkan kepadanya oleh dua orang muda itu. Bun Ko, apakah yang kau maksudkan Tan Sin Hang murid dari Istana Gun Pasir itu tanya Ceng Leong memotong cerita kakaknya. Benar, engkau sudah mendengar akan malapetaka yang terjadi di sana? Sudah, dari kau Hang Leong kami jumpai di jalan. Dan tahukah engkau siapa anak ini? Anak ini adalah putra dari Tiong 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 T Tentang anak itu, betapa ayah dan ibu anak itu menjadi tawanan para tokoh sesat yang bergabung dengan Tiat Lompang. Mendengar semua cerita itu, Sumaceng Liong saling pandang dengan istrinya, lalu dia menghela nafas panjang. Kami sudah mengkhawatirkan bahwa tentu Lianji akan terlibat dalam urusan pemberontakan Tiat Lompang. Jika ia mendengar akan gerakan kaum sesat mendukung pemberontakan, tentu ia akan menentangnya. Kami justru amat mengkhawatirkan hal itu, Bun Ko. Oleh karena itu, kami tidak akan berlama-lama tinggal di sini. Kami akan segera berangkat untuk mencari putri kami dan membantunya jika dia menentang Tiat Lompang. Sumaceng Bun lalu mengangguk-angguk. Memang sebaiknya begitu, Liong Te. Kaum muda itu memang amat berani, dan kadang-kadang terlalu berani sehingga tidak lagi memakai perhitungan. Aku juga mendengar bahwa gerakan Tiat Lompang sekali ini didukung oleh tokoh-tokoh sesat yang sangat liai, bahkan kabarnya Pek Lian Pai dan Pek Kua Pek ikut pula mendukung, belum lagi pasukan pemerintah yang berhianat dan orang-orang Mongol. Suami istri itu lalu berpamit. Mereka pun melanjutkan perjalanan mereka untuk mencari putri mereka. Sekali ini, tujuan mereka sudah jelas, yaitu perkumpulan Tiat Liong Pang yang pusatnya berada di lareng bukit di kota Seng Cia Kau di utara. Di benteng pasukan-pasukan pemerintah Ceng yang berada di perbatasan utara terjadi peristiwa yang menggegerkan. Selama beberapa minggu ini sudah ada belasan orang perwira menengah dan perwira tinggi secara mendadak saja hilang tanpa meninggalkan jejak. Mereka yang hilang itu semua adalah para perwira yang setia kepada pemerintah. Karena sebuah pasukan tidak mungkin tanpa pimpinan, maka beberapa pasukan yang kehilangan pimpinan lalu dikuasai oleh Coat Pai Chiang Kun, seorang di antara panglima yang bertugas di perbatasan utara. Coat Pai Chiang Kun lalu mengangkat perwira-perwira baru untuk memimpin pasukan-pasukan yang telah kehilangan pemimpinnya. Keadaan seperti itu mencemaskan hati para perwira yang setia kepada pemerintah dan yang masih hidup. Ada beberapa orang di antara mereka nyaris diculik oleh orang-orang berkedok yang berkepandayan tinggi. Mereka ini merasa cemas melihat ada beberapa rekan-rekan mereka yang lenyap dan kini kekuasaan Coat Pai Chiang Kun atas pasukan-pasukan di utara semakin besar. Padahal, mereka sudah mendengar desas-desus bahwa Coat Pai Chiang Kun disangsikan kesetiaannya karena kabarnya mengadakan hubungan dengan kekuatan-kekuatan di luar pasukan. Maka, diam-diam di antara para perwira itu mengiring utusan dengan cepat ke selatan, ke kota raja untuk melaporkan peristiwa yang mencemaskan itu. Pada suatu pagi yang cerah, di atas puncak sebuah bukit tak jauh dari tembok besar nampak dua orang menuruni bukit itu perlahan-lahan sambil menikmati pemandangan alam yang amat indah dari puncak bukit. Memang indah bukan main pemandangan dari situ. Tembok besar buatan manusia yang sudah mengorbankan mungkin jutaan orang manusia dalam pembuatannya dan perbaikan-perbaikannya itu nampak seperti seekor naga di antara bukit-bukit, naik turun dan berkelok-kelok, sehingga membuat dua orang itu kadang-kadang berhenti melangkah untuk lebih menikmati pemandangan itu. Mereka adalah seorang nenek dan seorang kakek. Kakek itu usianya sudah kurang lebih 70 tahun, berpakaian sastrawan yang sederhana, bertubuh tinggi agak kurus, namun wajahnya masih membayangkan ketampanan dan tubuh itu masih tegak. Gerak-geriknya halus, dan pandang matanya lembut, meski kadang-kadang mencorong penuhi bawah. Sementara nenek itu belasan tahun lebih muda, baru 50 tahun lebih. Bentuk tubuhnya masih ramping, serta gerak-geriknya masih lincah dan cekatan. Keduanya menggendong sebuah buntalan pakaian di punggung dan keduanya nampak gembira, mungkin karena hawa udara yang sejuk nyaman dan pemandangan alam yang amat indahnya itu menyeret mereka ke dalam suasana gembira. Manusia adalah sebagian dari alam, merupakan bagian tak terpisahkan dari alam. Oleh karena itu, walaupun manusia mabuk oleh nafsu duniawi yang membuat mereka selalu tenggelam dalam kesibukan mencari uang, mengejar kesenangan, hiburan atau urusan rumah tangga, keluarga, atau juga masyarakat dan negara, sekali waktu akan timbul rindunya kepada alam. Dan setelah manusia jenuh daripada segala keduniawian dengan tata kehidupan yang serba mengejar kesenangan ini, misalnya dia berada di tepi samudera atau di puncak bukit, dia akan tenggelam ke dalam kesyahduan alam, ke dalam keheningan yang amat menghanyutkan, yang mendatangkan ketenangan dan kedamaian di dalam batin. Timbul suatu pertanyaan masing-masing, dalam batin masing-masing, yaitu, dapatkah kita bebas daripada segala kebisingan pikiran sewaktu kita berada di dalam masyarakat ramai sehingga kita memperoleh keheningan ketenangan dan kedamaian seperti kalau kita berada seorang diri di puncak gunung atau di tepi samudera. Biarpun kakek dan nenek itu kelihatan seperti orang-orang biasa saja, namun kalau ada yang mengenal mereka, tentu si pengenal akan terkejut sekali mendapatkan mereka berdua di situ. Mereka bukanlah orang biasa, melainkan pasangan pendekar sakti yang pernah menggemparkan dunia persilatan dengan ilmu mereka yang tinggi. Kakek itu bernama Kam Hong. Puluhan tahun yang lalu ia pernah mengegerkan dunia persilatan dengan ilmunya yang sangat tinggi dan dijuluki pendekar suling emas karena ilmunya mengingatkan dunia persilatan akan kehebatan ilmu pedang yang dimainkan dengan suling dari seorang pendekar ratusan tahun yang lalu yang juga berjuluk suling emas, bakal kisah suling emas naga seluman. Adapun nenek itu adalah istrinya yang juga merupakan seorang pendekar wanita yang tinggi ilmunya, bernama Bu Cisyan. Istrinya ini, yang belasan tahun lebih muda dari seng suami, juga masih sumoy dari suaminya itu, karena mereka berdualah yang telah menemukan kitab ilmu yang amat tinggi dan keduanya mempelajari ilmu itu. Di samping ilmu memainkan suling emas, juga nenek Bu Cisyan ini memiliki ilmu menaklukkan ular, dan di samping itu, juga pernah menerima gemblengan ilmu gabungan Sinkang Im dan yang dari pendekar Sumatian Bu, putra pendekar super sakti Pulau S. Sudah puluhan tahun kedua suami istri ini tak pernah terjun ke dunia persilatan, hidup aman tenteram di istana kuno yang dulu pernah menjadi pusat perkumpulan Hong Sim Kaipang, yaitu di puncak bukit nelayan di pegunungan Taihaung San, sebelah selatan kota Pauteng. Bagaimana kini mendadak suami istri tua yang sakti itu bisa berada di pegunungan utara dekat tembok besar? Sebulan yang lalu, nenek Bu Cisyan merasa rindu sekali kepada putrinya, yaitu Kambieng yang sudah menjadi istri Sumat Cheng Liyong. Juga dia ingin sekali melihat dunia luar setelah bertahun-tahun berdiam di rumah saja. Ia lalu mengajak suaminya untuk meninggalkan istana tua itu dan berkunjung ke tempat kediaman putri mereka di Dusun Hangcun. Akan tetapi, setelah sampai di tempat itu, ternyata Sumat Cheng Liyong dan Kambieng tidak berada di rumahnya dan menurut keterangan para pembantu rumah tangga, suami istri itu meninggalkan rumah untuk pergi mencari nona Sumalian yang telah pergi lebih dahulu dari rumah. Para pembantu rumah tangga itu tidak dapat memberi keterangan kemana majikan mereka pergi. Kakek dan nenek itu tentu saja merasa kecewa dan mereka hanya tinggal semalam saja di rumah putri mereka yang kosong. Mereka telah mendengar berita tentang gerakan tiat liongpang yang dibantu oleh banyak tokoh sesat, maka kakek Kam Hang menduga bahwa tentu putri, mantu dan cucu mereka itu pergi ke sana untuk menentang gerakan kaum sesat. Maka, mereka berdua lalu pergi ke utara untuk melihat-lihat keadaan dan mencari putri dan menantu mereka. Di sepanjang perjalanan mereka mencari keterangan dan makin kuat dugaan mereka bahwa putri mereka tentu pergi ke utara setelah mendengar bahwa memang banyak pendekar yang melakukan perjalanan ke utara sehubungan dengan berita gerakan kaum sesat di utara yang dipimpin oleh tiat liongpang itu. Demikianlah, pada pagi hari itu, kakek Kam Hang dan nenek Bu Cisian tiba di puncak bukit, menuruni bukit sambil menikmati pemandangan alam yang amat indah, kadang-kadang berhenti dan memandang keempat penjuru dengan penuh kagum. Eh, lihat di sana itu tiba-tiba nenek itu berseru sambil menuding ke arah selatan, ke bawah. Bukankah itu sebuah kereta? Kakek Kam Hang cepat memandang ke arah yang ditunjuk istrinya dan mengamati. Benar, sebuah kereta dikawal oleh belasan orang. Dan para pengawal itu mengenakan pakaian seragam sambung Bu Cisian. Juga di kereta itu ada benderanya, tidak jelas dari sini, akan tetapi seperti bendera tanda pangkat. Agaknya orang berpangkat yang duduk di dalam kereta itu. Hi, lihat. Dari sebelah kanan itu, dua orang itu seperti hendak menghadang kereta. Sian Chai, benar katamu, dan lihat, mereka sudah bertempur kata kakek Kam Hang. Ah, dua orang itu bukanlah lawan para pengawal, mari kita cepat ke sana untuk melihat apa yang telah terjadi. Kakek dan nenek itu bagaikan terbang cepatnya menuruni bukit dan berkat ilmu berlari cepat mereka yang tinggi, tak lama kemudian mereka tiba di tempat pertempuran. Ketika mereka tiba di tempat itu, belasan orang berpakaian seragam telah rebah malang melintang tanpa nyawa lagi. Hanya tinggal empat orang berpakaian perwira yang masih terus melindungi kereta itu. Dengan pedang di tangan, keempat orang itu repot sekali melindungi dirinya di depan kereta, menahan serangan-serangan seorang pemuda yang juga memainkan pedang, tetapi permainan pedangnya sedemikian hebatnya sehingga empat orang perwira itu terdesak hebat dan agaknya takkan lama lagi mereka dapat bertahan. Sementara itu, orang kedua yang menghadang kereta, seorang kakek yang usianya sudah mendekati 70 tahun, berpakaian seperti seorang sastrawan, tinggi kurus, dengan gerakan ringan sekali meloncat ke dekat kereta dan sekali tangan kanannya bergerak, terdengar suara keras dan kereta itu pecah berantakan. Dua ekor kodanya yang terkejut meronta lepas dan melarikan diri. Dari dalam kereta meloncat keluar seorang laki-laki berusia sekitar 50 tahunan, berpakaian sebagai seorang panglima besar dengan tanda pangkatnya dipunda dan gada. Dengan gerakan cukup sehingga panglima ini meloncat turun sehingga dia tidak ikut terbanting dengan pecahnya kereta. Melihat panglima itu, sastrawan tua tersenyum mengejek sambil mengeluarkan sebuah kipas dan mengipasi tubuhnya. Hem, kiranya engkau yang disebut panglima besar Liu, yang datang dari kota raja untuk menyelidiki keadaan di benteng utara? Jangan harap akan dapat menyelidiki apapun, karena engkau akan mati di sini seperti yang dialami anak buahmu. Nah bersiaplah untuk mati. Panglima besar yang bertubuh tinggi besar itu tidak kelihatan takut, bahkan mencabut pedangnya, bersiap untuk memeladiri sedapat mungkin biarpun dia tahu bahwa beladirinya tidak akan ada gunanya, melihat betapa para pengawalnya yang lihai saja kini nampak repot menghadapi penyerang muda itu. Bagus, kini aku mengerti mengapa terjadi gegar di benteng utara dan banyak perwira kami yang kabarnya lenyap diculik orang. Yang, kiranya ada musuh yang sengaja bersekutu dengan pengkhianat dan kalau aku tidak keliru, tentu engkau ini yang disebut Ouyang Sian Seng atau Nam San Sian Jin seperti yang sudah dikabarkan oleh orang-orang kami. Engkau sudah bersekutu dengan Tiat Leong Pang untuk mengadakan pemberontakan, dan membujuk beberapa orang panglima dan perwira kami untuk berkhianat. Ouyang Sian Seng menudingkan kipasnya. Tidak keliru, Liu Ta Chiang Kun. Sekarang bahkan tiba giliranmu untuk mati di tanganku. Tahan tiba-tiba nampak dua bayangan orang berkelebat. Tau-tau di depan Ouyang Sian Seng telah berdiri seorang kakek tua yang bukan lain adalah Kam Hang sedangkan Bu Chi Sian berkelebat ke arah pemuda yang mendesak empat orang pengawal itu, mengelebatkan suling emasnya. Nampak sinar terang sekali dan disusul suara berdentang nyaring ketika pedang yang dipergunakan oleh Siang Kuan Leong untuk mendesak empat orang lawannya itu bertemu dengan sinar kuning emas. Siang Kuan Leong terkejut dan meloncat mundur ketika merasa betapa benturan senjata itu membuat tangan kanannya tergetar hebat. Maklum bahwa ada lawan tangguh yang muncul, Siang Kuan Leong cepat menghampiri burunya. Mu Chi Sian juga menghampiri suaminya dan kini suami istri tua itu berdiri berhadapan dengan Ouyang Sian Seng dan Siang Kuan Leong.